Intro Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal lanjutin lagi game kode keras buat cowok dari cewek season 2 Dan ini adalah episode 43 Akhirnya keluar juga Dan ternyata ada beberapa tambahan disini Yaitu ada beberapa fitur ya Kita bisa beli koin Oke, disini di koin itu ada 15-850 koin Ini bisa gratis ya Kita bisa nonton video atau iklan gitu Untuk dapetin koin gratis Atau enggak beli Dengan harga 5.000-119.000 Jadi koin ini katanya bisa digunakan untuk menghilangkan iklan Atau membeli outfit atau pakaian Jadi pakaian itu selain untuk tampilan Tampilannya berbeda Karena kan banyak juga yang komen ya Katanya kok baju siri ini itu-itu aja Nah makanya developmentnya membuat Toko-toko kode keras bisa berganti baju Mengganti outfit atau pakaian juga katanya sih bisa mempengaruhi dialog Selain itu fungsi koin ini juga untuk menghilangkan iklan Jadi kita bisa menggunakan koin untuk menghilangkan iklan Tapi gue juga belum tau sih kayak gimana ini Coba kita lihat dulu Oke kita langsung main aja deh Kayaknya di dalam gamenya deh untuk mengganti outfit atau menghilangkan iklan Oh masih ada chapter episode 44 ya Episode 43 ini adalah last date alias kencan terakhir Hari ini adalah hari terakhir lu bersama Rini Sesuai permintaannya kalian akan ngedate untuk terakhir kalinya Apakah semua akan berjalan baik atau malah sebaliknya Kita langsung aja mainkan Oh iya betul ada hapus iklan dan ada Ini nih atas nih Hariha ngedate dengan Rini Oke gue mau lihat ini dulu hapus iklan berapa sih Kamu perlu 30 koin katanya untuk hapus iklan Lu yang bangun lebih awal sedang bersiap-siap di kamar lu Beres Udah ganteng maksimal gue Selesai bersiap Oke jadi untuk hapus iklan udah keliatan sih di atas ada Tapi untuk ganti baju gue belum lihat Gak tau dimana nih Nanti kita lihat coba mungkin bisa ganti baju di tengah-tengah permainan Lu pun kemudian langsung turun ke bawah Hmm udah jam segini kok belum ada kabar apa-apa Dia gak lupa kan Tunggu kabar coba hubungi atau langsung jemput Kita coba hubungi Ah gak mungkin Gue coba telepon deh Lu pun mutusin untuk ngelepon Rini Halo Dit Eh Rin gimana udah siap? Belum nih tunggu sebentar ya Kamu lagi ngapain emang? Ah kepo nih kamu Udah tunggu aja Yee emang kenapa sih kalo pengen tau Nanti kalo taunya lagi nyari 4 elemen avatar kan bahaya Gak jadi jalan kita Harus tau lah kan kita mau jalan Yaudah buruan jangan lama-lama Aku langsung ke rumah kamu deh Oke yang ketiga aja deh Langsung ke rumah kamu Oh yaudah Kalo aku belum keluar kamu tunggu aja ya di depan Hmm rumah-rumahnya bakalan lama Yaudah deh Dah Dah Sambungan telepon pun terputus Ini lu mutusin untuk manasin motor Loh Tumben libur gini udah rapih Mau kemana Dit? Eh Bunda Mau jalan-jalan dong Bun Hmm ada urusan bentar Pengen ngedate sama Rini Bun Kita coba jujur aja ya Pengen ngedate sama Rini Ngedate Ya ampun pagi-pagi bukannya bantuin Bunda Malah ngajak anak gadis orang jalan-jalan Bunda gak sekalian diajak nih Eh Ya kali ngajak emak-emak Nanti dikira cinta segitiga kan bahaya Yakin mau ikut anak muda jalan-jalan Jangan Bun nanti Rini kalah saing Adit bawain oleh-oleh aja deh Gimana? Kita bercanda aja kali ya Jangan Bun nanti Rini kalah saing Loh kalah saing? Kalah saing gimana? Ya itu Adit kan bawa dua cewek nih jadinya Nanti kalau Rini kalah saing sama pesona kecantikan Bunda gimana? Bisa-bisa dia minder lagi Eh? Ha 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 bisa aja kamu Bilang aja gak mau diganggu Bunda He 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 Hmm lagian hari ini adalah hari terakhir Adit bisa berdua sama Rini Bun Hari terakhir? Iya Bun Rini bakal pindah ke Amerika besok Loh pindah? Kamu serius Dit? Iya Bun Kayak gini masa Adit bercanda sih? Aduh kok mendadak sekali? Kenapa kok tiba-tiba pindah ke luar negeri? Mencari ketenangan dalam diri Pengen ngubah diri jadi lebih baik Adalah urusan pribadi dia Yang kedua deh kayaknya deh Pengen ngubah diri jadi lebih baik Bun Mungkin setelah semua yang dia lewatin belakangan ini Dia ngerasa harus bisa jadi lebih baik lagi Dan mungkin caranya adalah dengan pindah ke sana Oh gitu Apa itu juga alasan dia ngilang tanpa kabar yang kamu ceritain beberapa hari yang lalu? Ya begitulah kira-kira Bun Kamu sedih gak? Rini pindah Eh Gak tau Bun Cuma bisa pasrah Sedih ya sedih Tapi Adit gak boleh egois Oke yang kedua deh Ini kan memang jawaban aslinya Adit gak boleh egois Dan daripada egois Lebih baik hari ini Adit berusaha Untuk menghabiskan waktu bareng dia sebaik mungkin Ya walaupun rasanya perpisahan ini begitu tiba-tiba Dan waktu kita bersama juga gak banyak Nangis sih Bunda Eh aduh mata Bunda tiba-tiba kelilipan Hahaha Ya sudah kalau memang begitu rencananya Bunda disini coba bisa doain Supaya niat Rini benar-benar tercapai disana Dan Adit juga bisa ikhlas Melepas kepergian Rini ya nak Makasih Bun Hmm terus sekarang kamu mau jemput dia Iya Bun Adit pamit ya Iya hati-hati di jalan ya Titip salam juga untuk Rini dan keluarganya Beres Bun Lu pun berangkat ke rumah Rini Usai pamit Dengan Bunda Oke Berhasil tanpa salah Sekitar 25 menit perjalanan lu tempuh Begitu sampai lu segera buka helm dan turun dari motor Permisi Rini Permisi Lu menekan bel rumahnya Dan selang beberapa detik Pintu rumahnya pun terbuka Oh kirain siapa Ternyata masih yang kemarin toh Ada perlu apa lagi datang kemari Sih ini manusia benar-benar mau ngajak gulat ya Mau ketemu Rini ada kan Tolong panggilin Rini dong mbak Ngapain kek Kok suka gua Mau ketemu Rini Ada Tapi mau ngapain dulu Di rumah lagi ada nyonya sekarang Gak boleh asal bertamu Apalagi situ kan laki-laki Ini ART kerasukan apa sih dari kemarin? Bawaannya curiga mulu sama gua Curigaan mulu Saya ini orang baik Saya akrab kok sama si tante Buruan mbak Saya ada janji sama dia Oke coba yang ketiga aja deh Saya ada janji sama dia Janji Janji kemana tuh? Ah kepo banget loh Majenun Ya kemana kayak intinya saya ada janji sama dia Lah ya kalo gitu Gak bisa saya bukain Emang kamu udah izin sama nyonya? Nanti ternyata non Rini mau dibawa kabur lagi Lah Sembarangan aja kalo ngomong Saya laporin tante nih biar tau rasa Udah lah kalo gini terus saya terobos aja Nih telepon deh Rini biar percaya Oke coba yang ketiga aja Telepon Rini biar percaya Yaudah telepon aja Wah dia nantangin Oke Lu pun buru-buru ngeluarin hp lalu mendial nomor ini Gimana mas? Diangkat gak? Ya sabar dong Baru juga nlepon Beberapa detik pun berlalu Tapi gak ada jawaban sama sekali Alah udahlah mas Paling mas ini masih gergetan Karena gak bisa nemuin non Rini dari beberapa hari yang lalu kan Dih sotoy Saya tetap ketemu kok di taman waktu itu Ah masa sih kok saya gak percaya ya Yaelah buruan apa panggil Saya mau Mbak Tiba-tiba terdengar suara panggilan begitu kencang dari dalam Buset suara apaan tuh Iya non Rini Ini lagi suara udah kayak speaker dangdutan Udah sana mas Jangan ganggu saya mulu Ah Saya gak ada buat waktu ngobrol tau Non Rini manggil saya tuh tadi Lah siapa yang gangguin elu Teriak panggil Rini Buka pintu pagar tunggu Rini keluar aja deh Gak sopan ya Yaudah mbak Kalau mau masuk masuk aja Tapi saya tetap bakal nunggu disini Cih dasar cowok-cowok Mbak Tiba-tiba Rini keluar nampak berdiri di ambang pintu Eh iya non Lagi ngapain sih Dipanggilin dari tadi bukannya langsung nyamperin Eh anu non Ini ada mas-mas Maksa nyariin non Mas-mas Rini pun berjalan mendekati pintu gerbang Loh adit Ya ampun kapan nyampe nya Kok gak langsung masuk ke dalam Bantu kamu nih gak boleh masuk Nunggu biar kamu aja yang keluar Hehehe Tau nih katanya gak bisa asal bertamu Oke yang ketiga aja Tau nih katanya gak bisa asal bertamu Soalnya mama kamu lagi ada di rumah Hah? Oh jadi kamu gak ngijinin adit masuk ya Eh ampun non Saya kira mas ini anu Apaan sih kalo ngomong yang jelas dong Galak banget sih Rini Eh copot-copot Rasain lu makanya jangan congong Dia curiga ngira aku orang jahat Rini Santai tadi cuma ada salah paham dikit Gini aja deh Gak usah dipermasalahin lagi Yee tapi kan aku jadi gak enak sama kamu Jangan-jangan kemarin pas aku gak ada di rumah Dia songong lagi sama kamu Eh? Ha 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 enggak kok santai santai Awas lu ya berani gitu lagi sama dia Aku sama mama kenal banget sama dia Iya non Udah Rini udah Jangan marah-marah Galak banget sih kamu Maklumin banyak kan gak tau Nanti cantik kamu berkurang loh Maklumin banyak kan gak tau Gitu aja deh Lah ya justru ini aku kasih tau Mana yang bener kan Eh ya bener sih tapi Kenapa sih kok kamu jadi ngebelain dia gitu Padahal jelas-jelas dia salah Oh kamu naksir sama pembantu aku Mentang-mentang pembantu aku masih muda Kamu naksir ya? Hah? Enggak Halah gak usah bohong deh Ngaku kamu ya kan? Rini aku cuma Aduh salah pilih Acara jalan nomor 2 seketika batal Karena ini ngambek Masa cemburu sama pembantu sih? Gimana? Aduh Coba lagi Jadi kita jangan terlalu banyak ngebelain pembantunya Kita coba pilihan yang ketiga Nanti cantik kamu berkurang loh Hah oke Udah gih sana mbak Masuk Terus makeup aku keselip di bawah kasur Tolong ambilin Iya non Kalau gitu saya masuk ke dalam dulu ART itu pun langsung ngacir masuk ke dalam Sorry ya dit agak lama Aku lagi ngeringin rambut dulu tadi Kenapa gak minta bantuin? Santai sekarang sudah siap belum? Harusnya baunya lebih pagi ya tuh Oke yang kedua deh Sudah siap belum? Aku belum sempet Menipedi sih Lama ini Eh bentar aku lupa pake sunblock Aduh Wipstick aku juga Bentar pinjem kaca Rini tiba-tiba merebut HP Dalam genggaman lu Aduh tuh kandit Kenapa? Kenapa? Aku harusnya gak pake lipstick warna ini Gak matching dong sama mood kita hari ini Ya kan? Ya kan? Duh gimana sih aku? Ini mau ngedet apa nyinden di balai kota sih? Aku lebih suka kamu natural Hmm yaudah jangan lama-lama Gak usah diganti nanti bakal kehapus Minta tolong aja siapa kek suruh ambilin Aku lebih suka kamu natural Coba itu aja deh Hmm cowok selalu deh ngomong kayak gitu Aku lebih suka yang natural Aku lebih suka yang natural Nanti kalau liat yang lebih bening dikit juga langsung dipepet Dih enggak tuh Siapa tau kan? Yaudah lah masukin motor kamu Gih ke dalam Kita pamit dulu sama mama Baru berangkat Oke betul pilihan gue Lah mau berangkat kok motornya malah dimasukin? Lah kamu mau ngajak aku naik motor kamu? Duh 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 Please deh Kamu beneran mau ngerusak plan aku yang selalu pengen tampil cantik ini ya? Nanti kalau kolagen di masker yang aku pakai rusak gara-gara sinar UV gimana? Kok kolamen? Siapanya blue ben? Kolagen? Itu loh kandungan zat yang bikin muka aku jadi cerah dan lembab kayak sekarang ini Kamu emang mau muka aku jadi buluk kayak kamu begitu sampai disana? Hmm hmm Penghinaan macam apa ini? Naik motor lebih cepet kok Ini kan masih pagi gak terlalu panas Siap-siap dong aku bawa motor Oke coba yang kedua Gak terlalu panas Eh no 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 Skincare aku mahal tau Lagian siapa suruh kamu gak ngabarin apa-apa Aku kira kamu lupa masih molor Mau aku jemput tuh tadi Lah gak kebalik Ayo lah naik mobil aja Biar gak kepanasan tau di luar Iya 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 Naik mobil naik motor naik taksi online Oke naik mobil deh Apa boleh buat deh Yaudah kita naik mobil Yes gitu dong Yaudah gih buruan masukin motornya Aku mau ngambil tas dulu di dalam Hmm iya Sesuai request Rini Akhirnya lo masukin motor ke dalam rumahnya Oh iya sekalian nyalain mobil deh Kemudian berjalan ke depan pintu buat minta kunci mobil Rini? Minjem kunci mobilnya do Ibu Rini Eh Adit Udah mau berangkat Dit Eh Tante Iya nih biar gak terlalu macet di jalan Nyokapnya Rini pun langsung keluar dari pintu menyambut lo Lo pun segera salim padanya Dit kamu bilangin kek tuh supaya gak usah pergi Lo Hmm Tante kan jadi kesepian gak dari ini Apalagi nanti kalo masak jadinya buat Tante sendiri Mama Kan kita udah bahas ini kemarin-kemarin Ya tapi kan mama tetep kesepian kalo gak ada kamu Rin Ih Rini kan janji bakal video call mama sesering mungkin nanti Udah ya Rini kan jadi ikutan sedih kalo gini Hmm iya deh iya Kasian si Tante Kalian mau pergi kemana ngomong-ngomong Eh Uh mama kepo Ih mama kan juga mau tau Hahaha gak boleh Eh iya nih kunci mobilnya Dit Ini memberikan kunci mobilnya pada lu Oke thanks Adit panasin mobil dulu ya Tante Iya Lu pun segera panasin mobil di garasi Lalu setelah panas lu hendak membawanya keluar Namun tiba-tiba kaca mobil di samping lu diketuk Eh eh udah jangan dikeluarin dulu Turun kamu Hah ngapain Kok ngapain Ya aku pengen nyetir lah Gak biasanya Udah naik tadi ngeluh takut skincarenya rusak Gak usah nanti kamu kecapean Gak ah kamu pikir aku apaan Kita coba pilihan yang ketiga Udah naik tadi ngeluh takut skincarenya rusak Sekarang malah mau nyetir Ya kan naik mobil gak kena panas Udah ih buruan turun Ini kan mobil aku Malah bengong kan Ayo ih buruan Nyetir sendiri berikan kemudi Biar adil Panggil supir Berikan kemudi aja Ya udah deh ya udah Nah gitu dong Ayo bersenang-senang Lo pun pasrah Menyerahkan kemudi pada Rini Setelah berganti posisi Lo berdua pun pamit Dan kemudian langsung berangkat Saat ini lo dan Rini Sedang dalam perjalanan Hmm kalau gini berasa banget Gabutnya dah Sesekali lo pun ngelirik Rini Nampak begitu fokus nyetir Bahkan seperti paham Mau kemana Dia gak sama sekali Bahas tujuan lo berdua Hayo kenapa ngeliatin aku Rini tiba-tiba nengok Begitu lo terus ngeliatin dia Sial malah keciduk ngeliatin lagi Eh enggak Serius banget jadi bingung mau ngapain Kayak ada yang beda sama kamu Kamu gak mau gantian nyetir Kita coba pilihan pertama Serius banget jadi bingung mau ngapain Oh bingung gara-gara gak diajak ngobrol Eh Ya gak gitu juga sih Kamu kalau nyetir mah fokus aja Nyetir gitu Halah ngaku aja kali Rini pun nyalain audio player Di dalam mobil Gak selang beberapa detik Sebuah lagu mulai terdengar We won't walk on the sidewalk Innocent remember All we did was care for each other But the night was warm We were bold and young All around the wind blows We won't only hold on to let go Wah ini lagu tentang move on ini sih Untuk melepaskan seseorang Tiba-tiba jadi semangat dia Awas nanti harus tetap fokus Dengerin deh kayaknya seru Semangat bener Lagi seneng ya Kita coba yang ketiga deh Lagi seneng ya Eh Ya seneng lah Kita kan mau jalan berdua Masa iya gak seneng Kalau kamu seneng gak Ya seneng juga lah Ada-ada aja pertanyaan kamu Haha Bagus lah kalau gitu Emang sebenernya kita mau kemana Ada yang masih kamu pikirin ya Harusnya tadi ajak mama kamu sekalian tuh Oke yang pertama aja Kita mau kemana Hmm Kasih tau gak ya Dih ngeselin jawabannya Aku nanya serius tau Abis kamu dari tadi kayak udah paham aja Mau kemana Hahaha Ya iyalah udah paham Kalau enggak aku udah dari tadi rewel Nanyain tujuan kita jalan kali Hmm Terus mau kemana jadinya Kepo Udah kamu duduk Manis aja kayak pangeran Biar aku yang ajak kamu Ke suatu tempat Rini pun kembali bernyanyi Suaranya begitu terdengar Lepas di dalam mobil Low keys fire gun We need someone to lean on Low keys fire gun All we need is somebody to lean on Gue tau sih lagunya Tapi gak tau judulnya Gue sering denger di radio nih Lu pun sampe gak sadar Terus berhatiin dia Ikut nyanyi Rini Cari udara segar Kita coba ikut nyanyi On On Tui 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 Oh apa gak Wow mantap Salah kayaknya ini pilihan gue Sumpah gue salah Eh eh perasaan liriknya gak begitu Kamu salah tau Hahaha Biarin yang penting bersuara Makanya setelah yang lain dong Yang kesatu aja deh Yang penting bersuara Dih gak bisa gitu Itu jadinya kamu bukan nyanyi Tapi ngeluarin polusi suara Hahaha Dikira mulut gue kenal potret Tronton kali Ngeluarin polusi Ganti lagu gih Cari yang lain Hmm ganti lagu apa kira-kira Lagu yang bikin semangat Lagu yang mendukung suasana Lagu yang enak didengar Shuffle aja deh Biar asik Lagu yang mendukung suasana aja Hmm kayaknya lagu ini pas nih Lu pun mulai membuka Folder lagu-lagu Dalam audio player mobile ini Kemudian salah satu lagu Lu play All my bags are packed I'm ready to go Kok bahasa inggris semua lagunya ya I'm standing here outside your door I hate to wake you up To say goodbye Jadi sedih Kok tiba-tiba diem Rin Salah pilih kayaknya gue Taunya Rini nangis Kejar gara-gara lagunya terlalu ngena buat dia Lagu tentang kepergian sih tadi Oke kita coba pilih yang pertama aja deh Lagu yang bikin semangat Lagu-lagu yang bikin semangat Kayaknya cocok nih Lu pun mulai membuka folder lagu-lagu Dalam audio player mobile Rini Nah cocok nih Kemudian menekan tombol play Mau merede gale kota ende Pepin gisong gasong Lele lu ele rebina Adit kamu nyatai lagu apa sih? Lah ini lagu yang bikin kita semangat Rin Semangat sih semangat Tapi kan ini lagu-lagu Senam aerobik ibu-ibu Kamu buka-buka folder Punya mama ya? Eh Ganti-ganti Ya salah pilih Ini salah semua loh Gue udah pilih tadi Jadi kita pilih yang keempat Pasti yang bener yang ini Shuffle aja deh Biar asik Mari kita coba shuffle Siapa tau dapet lagu yang enak Kali kane Kok dibalikin ya? Lu pun menekan tombol switch Pada remote audio player Kemudian sebuah lagu lain mulai terdengar If I had to live my life without you near me Malu The days will all be empty Wah ini lagu romantis nih Kena banget The night won't seem so long Deep Ya Kita gak salah dengerin lagu nih Kenapa? Masa gak tau lagu ini? Ini kan nothing gonna change my love for you Georg Benson Lagu lama itu Bukan Iya aku tau tapi Kenapa mau diganti aja? Jangan Udah ini aja Lagipula ini lagunya mendukung suasana kok Awas gagal move on Kayak lagi honeymoon ini mah Hmm cocok nih buat pengantar tidur Oke pilihan yang pertama deh cobain Awas gagal move on Gimana? Gimana? Eh enggak lupakan lupakan Hehehe Ngomong apa sih gue? Eh gak jelas banget Hahaha jelas juga gak apa-apa Eh Beneran masih gagal move on Gak usah dipikirin cuma bercanda Gak mau nyanyi lagi Pilihan yang ketiga deh Tadi semangat banget nyanyinya Eh Hahaha biasa aja kok Hmm dit Apa? Kamu masih inget gak? Waktu awal kita jalan berdua Masih lah itu kan momen berharga Berharga apa takut kena marah Karena lupa nih Eh berharga kok Hmm Kalau emang berharga Inget gak? Kapan kamu boncengin aku pertama kali pake motor Waduh Ada tes lagi nih dari cewek Sial kok jadi mendadak kuis gini Kuis dadakan Nemenin kamu ke butik dan salon Jemput kamu pas double date Mantengin Lala dan Dimas di cafe Nemenin kamu ke butik dan salon Kita coba pilihan pertama Eh iya ya Hahaha Aku kok ingetnya pas kita double date sama mantan kamu plus Dimas ya Niatnya mau manas-manasin Lala Eh malah jatuh cinta Iya tapi saya udah berakhir Malah gak kepikiran sama sekali Pacaran sama kamu emang beda Coba pilihan yang ketiga Beda Mbe sama kuda Mbe itu domba ya Ya dia ngelawak Hahaha emang beda kenapa Ya iya niatnya kan cuma mau balas dendam sama mantan Eh malah pacaran beneran kita Malah kalau bisa dibilang kayak unexpected banget gitu Tidak terduga Iya dulu kita rempong banget Rasanya udah kayak lagi ngelakuin misi di film-film Bahkan aku pun gak pernah kepikiran kalau bakal suka sama kamu Hmm dan endingnya juga tidak terduga Maksud kamu? Ya berakhirnya hubungan ini juga gak ketebak Kayak gitu Hehehe The word may change my whole life through But nothing's gonna change my love for all Oh ini lagu itu loh Tidak akan ada yang mengubah cintaku untukmu Romantis Aduh ini lagu perasaan gak ada habis-habisnya deh Matiin musiknya Alihkan topik Ungkapin perasaan Kita coba alihkan topik Eh sekarang udah sampe mana nih? Kok perasaan dari tadi ngobrol ini masih belum sampe-sampe? Eh? Hmm ini soalnya aku Apa? Hah hampir keceplosan Nanya mulu Ah udah sabar kek Lah malah ngegas Perjalanan pun terus berlanjut Sampai akhirnya lo berdua tiba Di suatu tempat yang gak pernah lo bayangkan sebelumnya Sampai jumpa di video selanjutnya